Buat kalian para milenial, coba deh sekali-sekali geser sirkel pertemanan kalian dari yang semula mayoritas berteman dengan sesama milenial, coba digeser. Sekali-sekali berteman sama yang mayoritas orang tua, kayak usia 45 atau 50 tahun ke atas gitu. Syukur-syukur gak cuma tua umurnya, tapi mereka juga lebih mapan daripada kondisi finansial kalian saat ini. Kenapa kalian harus coba banget masukkan orang tua ke dalam sirkel pertemanan kalian? Karena orang tua itu pengalaman hidupnya lebih banyak, mereka sudah banyak sekali makan asam garam kehidupan. Dan ketika mereka berteman dengan anak muda, mereka biasanya gak segan-segan untuk membagikan pengalaman hidup mereka ke anak muda. Dengan catatan, kalian harus cari sirkel pertemanan orang tua yang benar-benar bijaksana atau berpendidikan. Lagi pula, dengan berteman sama orang tua, kalian bisa dapat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mungkin sebelumnya gak bisa kalian dapatkan dari orang tua kandung kalian di rumah. Kebijaksanaan ini bisa jadi adalah pelajaran-pelajaran dari pengalaman hidup mereka, petua-petua kehidupan, dan masih banyak lagi. Kenapa dengan bergaul sama orang yang jauh lebih tua, kita bisa mendapatkan pelajaran kehidupan yang belum tentu kita dapatkan dari orang tua kita di rumah? Yang pertama, karena pengalaman hidup mereka sudah pasti berbeda dengan pengalaman hidup orang tua kalian di rumah. Yang kedua, tidak ada gap antara orang tua dan anak sehingga kalian terhindar dari perasaan canggung seperti di rumah. Nah, sering loh orang tua kita itu merasa mereka lebih tua, lebih pintar, lebih berpengalaman. Akhirnya, cara mereka mendidik kita juga jadi aneh, seperti ada gap atau jarak gitu. Banyak orang tua yang memposisikan kalau mereka itu orang yang di atas dan anaknya itu orang yang di bawah. Sehingga transfer pengalaman hanya terjadi satu arah dari orang tua ke anak. Dan sebagai anak, kita selalu dituntut untuk menurutin apapun kata-kata orang tua di rumah. Inilah yang menjadi gap dan menimbulkan kecanggungan. Sehingga kita kadang mau sharing sama orang tua di rumah, udah males buluan. Paling ujung-ujungnya diceramahi atau dimarahin. Paling ujung-ujungnya pendapat kita kurang didengar. Sedangkan kalau berteman sama orang tua di luar rumah, mereka yang menganggap kalian itu teman aja. Mereka gak canggung untuk menceritakan pengalaman hidup mereka karena kalian bukan anak kandungnya. Jadi tidak ada gap. Tapi justru karena kita sering mendengarkan pengalaman hidup mereka, itu jadi membuat kita berpikir. Dan lama-lama kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman para orang tua itu tadi. Makanya kalau misalnya suatu saat kalian kerja atau nongkrong, terus disitu ada orang tua, coba deh kalian berteman sama mereka. Apalagi kalau di lingkungan kerja, orang tua itu biasanya lebih menghargai anak muda yang pekerja keras dan ulet lho. Terima kasih telah menonton!